Ada masih bersama saya, Cecilia Putri, disebutar Mas Barling Cakop. Pemirsa dalam rangka program pendidikan karakter dan kecakapan fisik kelompok bermain dan TK Al-Irsyat Rokerto adakan kegiatan Pralsiaga Gembira. Kegiatan yang berlangsung diwana wisata Baturadin ini diikuti peserta didik dan juga orang tua. Apel Pralsiaga yang dipimpin oleh kepala sekolah ini berlangsung diwana wisata Baturadin diikuti sedikitnya 250 anak dari kelompok bermain dan TK Al-Irsyat Al-Islam ya Rokerto. Tujuan dari kegiatan Apel Pralsiaga ini diantaranya dalam rangka memberikan pendidikan karakter dan kecakapan. Salah satunya kecakapan fisik dengan memburikan stimulasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik anak dengan belajar di luar ruangan dan alam terbuka seperti diwana wisata. Sedikitnya ada 570 peserta ikut kegiatan ini. Terdiri dari 250 peserta didik dari KB dan TK, 274 orang tua wali murid dan tenaga pendidik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dinas pendidikan Kabupaten Banyumas. Petugas Apel Pralsiaga melibatkan anak-anak TK seperti petugas pembawa bendera, pemimpin Apel dan dirijen. Sebelum kegiatan Apel dikelar dilakukan zikir dan murajaah. Gebiar Pralsiaga dan Family Gathering dengan tema petualangan seru bersama keluarga ini sebagai upaya menjalin selatu rahmi yang kuat antara orang tua, anak dan sekolah sehingga sinergi dapat dilaksanakan untuk mendukung program unggulan yang ada di KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakerto. Kepala Sekolah KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakerto, Husnul Hotimah mengatakan kegiatan ini sudah dirancang lama dan baru terlaksana. Kegiatan ini juga didukung oleh komite sekolah. Semarang Prasiaga gembira hari ini Kegiatan dari KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakerto terkait program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Kegiatan Prasiaga ini sudah dilaksanakan dari satu tahun sebelumnya dan hari ini adalah kegiatan untuk tahun yang kedua. Kegiatan Prasiaga ini tentu akan memberikan satu pendidikan kepada anak-anak kami Terutama pendidikan karakter dan ada beberapa kecakapan yang kami ajarkan juga di kegiatan Prasiaga ini Salah satunya adalah kecakapan fisik Hari ini kami dengan sekitar 574 terdiri dari peserta didik dan orang tua-orang tua kelompok bermain Harapannya apa dengan kegiatan seperti ini antara peserta didik dan orang tua kemudian pihak sekolah? Ya harapannya dengan kegiatan Prasiaga hari ini ada satu ikatan yang lebih kuat antara orang tua dengan anak-anak Juga dengan sekolah sehingga kami akan terus bersinergi dengan program-program yang ada di kelompok bermain Dan TK Al-Irsyad Al-Islamnya Purwokerto Dengan Ustazah siapa maaf? Dengan Ustazah Husnul Hatimah selaku kepala sekolah kelompok bermain dan TK Al-Irsyad Al-Islamnya Purwokerto Sementara itu Ketua Komiter Dini Arindia mengatakan melalui kegiatan apel Prasiaga ini Selain untuk membentukan karakter anak juga dalam rangka menjalin selaturahmi antara anak dan orang tua serta pihak sekolah Untuk itu selaku komite juga memiliki berbagai program unggulan Salah satunya kegiatan Prasiaga dan Family Gathering yang melibatkan sekolah anak dan wali murid Silahkan kami tidak akan lepas dukungannya dari semua wali murid Saya harapkan semua lebih aware, semua lebih support lagi Lebih berhubungan lagi Jadi kegiatannya bisa sukses, acaranya bisa meriah Dan yang jelas bisa untuk syi'ar ke masyarakat sekitar Bahwa ini loh program-program unggulan kami dari Oke, bersiap, satu Usai kegiatan apel juga diadakan foto bersama Dilanjutkan dengan kegiatan Family Gathering Tujuannya untuk menciptakan selaturahmi antara orang tua dan pihak sekolah Diharapkan dengan kegiatan ini Program unggulan dari KB dan TK Al-Irsyad Purwokerto bisa terus dilaksanakan dengan baik Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyubas TV melaporkan Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyubas TV melaporkan